Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama terbaru lagi nih yang berjudul soundtrack number 2. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum nonton soundtrack number 1 itu kalian bisa lihat ya di channelnya Mimin. Ini itu judulnya, kalian searching aja, scroll ke bawah ya. Sebenarnya 1 dan 2 ini gak terlalu berhubungan karena pemainnya itu beda dan juga ceritanya cukup berbeda tapi gak apa-apalah, biar afdol aja. Jadi teman-teman coba nonton yang pertama dulu ya. Yuk, 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 yuk. Ini dia yang terbaru soundtrack number 2. Nah, soundtrack number 2 ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Do Hyun Soo dan dia itu suka banget dengan yang namanya musik. Cuma sekolah musiknya terhenti karena dia kekurangan biaya. Jadi dia itu sambilan menjadi guru musik untuk anak-anak ini. Ya, gimana lagi demi menyambung hidupnya ya kan? Dan dia juga bekerja sambilan sebagai pengantar paket makanan dan pada waktu itu kebetulan dia menerima paket yang cukup mahal ongkirnya. Nah, ternyata yang memesan makanan itu adalah teman lamanya dia yang bernama Dayong. Ya, walaupun sebenarnya dia cukup iri dengan kehidupannya Dayong yang tetap bisa menjalan impiannya di dunia musik sedangkan Hyun Soo harus terhenti dan dia pun harus bekerja sambilan seperti ini. Walaupun sebenarnya dalam hatinya pengen banget balik lagi ke sekolah musik dan juga bermusik tapi ya biayanya gak ada ya kan? Walaupun begitu, untung aja dia memiliki seorang teman yang selalu mendukung dia bahkan mereka juga bakal memiliki impian untuk menjalankan restoran. Pokoknya membuka restoran makanya mereka lagi nabung untuk menjalankan restoran yang sukses nantinya. Ya, tapi kehidupan Hyun Soo itu gak selalu mulus karena banyak juga orang-orang yang tiba-tiba aja membatalkan yang awalnya udah mesen dia sebagai guru musik tapi ya ujung-ujungnya gak jadi. Ya, begitulah hidup ya teman-teman. Kadang di atas, kadang ya di bawah. Selain Hyun Soo, drama juga menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Ji Soo Ho. Seorang pengusaha sukses di mana dia adalah CEO dari perusahaan yang bernama Playing. Di mana perusahaan Playing itu tempat banyaknya lahir youtuber-youtuber dan juga influencer-influencer. Dan saat ini mereka sedang membutuhkan influencer di bidang musik karena itu yang masih belum mereka temukan. Nah, suatu ketiga tiba-tiba Ji Soo Ho ini mengalami kayak dengungan di telinganya dia. Dan karena dengungan itu dia gak tahan yang berakhir. Dia itu pingsan dan dibawalah ke psikiater sama temannya dia, Changshik. Kata ibu psikiaternya itu akibat karena Ji Soo Ho ini terlalu gila kerja jadi disarankanlah untuk pergi mencari tempat yang tenang dan juga istirahat sejenak dari pekerjaannya. Dan juga bisa dibarengi dengan mendengarkan instrumen-instrumen. Tapi harus yang slow musiknya jangan rock ataupun yang sejenis musik keras gitu. Nah, karena itu temannya menyarankan Soo Ho untuk istirahat. Ya, sekitar dua bulanan gitu lah. Cuma Ji Soo Ho gak mau karena memang dia mau terus-terusan bekerja karena dia sekarang baik-baik aja gitu. Tapi temannya bilang bahwa dia gak mau kehilangan Soo Ho sebagai teman satu-satunya. Dan temannya pun memasang muka memelas seperti ini yang akhirnya membuat Ji Soo Ho itu akhirnya mau untuk istirahat tapi satu bulan aja. Sementara itu Do Hyun Soo mendapatkan kabar nih dari teman yang ditemuin kemarin si Dayong bahwa ada orang yang mencari guru musik khusus piano. Karena kebetulan Hyun Soo ini kan jago banget main piano. Dan dia pun bakal menerima itu dong. Karena kan udah dia tunggu-tunggu juga lumayan duitnya kan. Nah, ternyata orang yang membutuhkan guru les piano itu adalah ya Ji Soo Ho melalui temannya dia si Chang Sik. Awalnya dikira sama Hyun Soo yang mau main piano itu adalah anak dari si Chang Sik. Chang Sik bilang ya bisa dibilang gitulah gitu kan. Nah, awalnya Hyun Soo ini hampir menolak tawaran itu. Terus Chang Sik bilang bahwa dia bakal membayar dua kali lipat. Nah, karena biayanya lumayan kan. Hyun Soo tanpa pikir panjang langsung nerima lah. Ji Soo Ho sebenarnya gak mau untuk les piano dan dia meminta sama Chang Sik untuk dibatalkan aja. Tapi ya udah terlanjur di BRDP sama si Chang Sik. Dan dia juga melarang Soo Ho untuk bekerja bahkan di rumah. Karena kan memang sesuai dengan pesan dari si ibu psikiater. Halus full istirahat. Jadi dia ngambil laptopnya Soo Ho. Bahkan semua peralatan elektronik di rumah itu diambil semuanya sama Chang Sik. Biar Soo Ho ini memang betul-betul bisa healing dan juga istirahat dari pekerjaannya. Nah, karena gabut ya kan. Dia melihat kontennya Case. Orang konten kreator juga. Karena dia juga di perusahaan yang lagi butuh tentang konten kreator pemusik gitu. Alhasil karena dia merasa bahwa kontennya Kei itu bagus. Dia mencoba menghubungi Kei. Dan mengajaknya untuk bekerja sama di perusahaannya dia. Dan bakal menawarkan kontrak kerja juga. Padahal udah dibilang gak usah kerja ya kan. Istirahat dulu tetep aja di Su Su Ho ini kayak bandal ya kan. Nah, keesokan harinya akhirnya datanglah piano yang udah dipesankan sama Chang Sik. Dan Hyun Soo juga sampai ke rumahnya Su Ho. Cuma disini dia belum tahu itu rumahnya Su Ho ya kan. Nah, karena Su Ho baru kelar mandi. Jadi dia suruhlah si Hyun Soo itu untuk masuk duluan aja selagi dia ganti baju. Nah, masuklah si Hyun Soo dan dia ngerasa rumahnya lumayan gede dan juga bagus kan. Dan ketika di ruang tamu dia lihat ada piano. Yaudah, dia mencoba untuk memainkan piano tersebut sembari menunggu si Su Ho datang ya kan. Nah, gak lama setelah itu datanglah si Su Ho dan dia pun penasaran dengan orang yang memainkan piano itu. Seperti apa sih gurunya karena lumayan bagus permainannya kan. Ketika mereka udah bertemu, ternyata mereka berdua itu sudah pernah kenal dulu satu sama lainnya. Dan kayaknya mereka berdua ini tidak akrab. Dan setelah di flashback, ternyata Su Ho dan juga Hyun Soo adalah mantan pacar. Jadi dulunya mereka itu putusnya ketika mereka itu mau pergi ke luar negeri. Nah, Su Ho kan udah nungguin tuh di bandara tapi Hyun Soo tidak datang dan tiba-tiba membatalkan perjalanannya. Nah, Su Ho gak terima kan dan dia pun mencoba untuk memujuk Hyun Soo tapi gagal total. Nah, setelah itu Hyun Soo bilang bahwa mereka putus. Su Ho ngerasa bahwa dia putusin si Hyun Soo karena dia kismin gitu. Padahal Su Ho udah berusaha untuk mencari duit biar mereka bisa keluar negeri. Tapi ya begitulah Hyun Soo tanpa ada alasan yang jelas memutuskan si Su Ho. Nah, karena tau itu adalah mantannya dan mereka putus gak baik-baik. Jadi si Hyun Soo tuh bilang bahwa dia gak mau melanjutkan itu. Tapi eh tapi tiba-tiba dia balik lagi ke tempatnya Su Ho dan bilang bahwa yaudah kita lakuin aja. Karena ya duitnya lumayan ya kan. Su Ho bilang oke deal kita lakukan aja sesuai dengan perjanjian kerja. Padahal ya sebenarnya si Su Ho sama Hyun Soo itu sering chatting bareng ketika mereka menonton konten kreator. Tapi mungkin karena mereka pake fake account ataupun namanya bukan nama mereka. Tanpa mereka sadarin mereka tuh saling balas-balasan komen dan masih cocok ataupun klik. Dan kita flashback lagi ya sebenarnya ketika Hyun Soo itu mutusin Su Ho dia tuh kayak galau banget karena dia cinta banget sama Hyun Soo. Bahkan ketika bekerja sampai-sampai itu tuh gak fokus dan sering banget menangis. Nah balik lagi disini ya karena Hyun Soo bilang memang dia mau cuma karena memang perharinya 1 jam doang. Dan itu udah habis 1 jam dia bilang bahwa untuk hari itu selesai sampai disana dan dia bakal datang besok harinya lagi. Untuk bekerja. By the way si K si konten kreator yang di DM sama si Su Ho ini ngebalas dan dia pun setuju untuk bertemu dan membuat kontrak kerja. Dan dia pun seneng banget dong ya kan. Nah keesokan harinya dia pun langsung memajang semua penghargaan-penghargaan yang dia dapet sebelum Hyun Soo datang karena dia mau pamer ya kan. Bahkan dia belanja keperluan-keperluan di kulkas minuman segala macem untuk pamer sama Hyun Soo. Nah di sisi lain Hyun Soo juga sebenarnya kembali flashback ke masa lalunya dengan Su Ho. Ketika dia melihat buku ini lagi dia itu teringat sama Su Ho dan di buku itu ternyata Su Ho itu banyak banget membuat tulisan-tulisan romantis kepada Hyun Soo. Nah sebelum tenggelam dengan kegembiraannya dia dan juga flashbacknya dia dia nutup buku itu lagi dan langsung menyimpannya kembali. Ya mungkin masih ada perasaan tersisa di antara mereka cuma masih gak mau dan juga gengsi tinggi sih. Nah sesampai di rumahnya Su Ho ya seperti biasa lah ya Su Ho langsung pamer kalau dia tampil di majalah dan juga ketika Hyun Soo masuk dia langsung melihat penghargaan-penghargaan yang udah dipajang sama Su Ho dan dia tau kalau Su Ho ini lagi pamer sama dia. Bahkan dia pun ngeliat bahwa Su Ho itu sampai belanja dengan harga yang cukup mahal. Nah setelah itu mereka langsung melakukan latihan ataupun les piano ya kan. Nah walaupun sebenarnya ketika mereka lagi memainkan piano bersama itu mereka berdua sama-sama teringat tentang masa lalunya mereka. Nah ketika udah selesai Su Ho menawarkan untuk mengantar Hyun Soo tapi dia bilang enggak aku ada kendaraan. Tapi naasnya Hyun Soo itu pas mau ngebuka kunci sepedanya dia kan eh kagak bisa dong dan juga macet. Yap terpaksalah dia harus numpang sama Ji Su Ho. Su Ho pun alasannya karena dia mau pergi ke tempat lain tapi sebenarnya memang dia itu memang niat mau ngantarin Hyun Soo cuma karena gengsi aja. Yaudah terakhirnya dia ngantarin si Hyun Soo dan selama perjalanan Hyun Soo harus mendengarkan semua hal yang dipamerkan sama Su Ho. Nah karena mungkin udah mulai muak nih dengan kepamerannya Su Ho si Hyun Soo bilang udah kita enggak usah ngebahas tentang masalah pribadi. Dan dia juga bilang sama Su Ho stop untuk pamer-pamerannya. Yaudah kita fokus aja ke pekerjaan yaitu les piano. Nah setelah itu Hyun Soo kan balik lagi tuh untuk ngajar les anak-anak ini. Tapi ternyata itu adalah hari terakhir mereka diajar sama Hyun Soo kan orang tua mereka nyuruh untuk berhenti. Kasian juga ya si Hyun Soo ya kan. Yaudah tapi untuk membuat anak-anak itu seneng dia seperti biasa masakin mereka topoki dan juga bermain piano untuk mereka. By the way Ji Soo Ho kan dia itu mau bertemu sama si Kei. Nah sembari nunggu Kei dia itu kepoin Hyun Soo ya kan. Move on bro move on. Ya tapi kayak mana lagi gara-gara kepoin Hyun Soo teringat lagi lah dia tentang masa lalu. Dimana tepat di hari dia itu mulai berantem sama Hyun Soo. Nah waktu itu kan dia nelpon Hyun Soo yang lagi kerja. Jadi dia tuh pengen jemput Hyun Soo cuma Hyun Soo bilang bahwa gak usah dia cukup sibuk. Dan katanya ada orang yang manggil dia dan langsung nutup telponnya. Padahal Soo Ho tau bahwa gak ada yang manggil Hyun Soo. Nah disanalah dia mulai kecewa nih sama Hyun Soo karena udah berbohong sama dia. Tapi dia masih mencoba untuk positive thinking aja. Nah terus dia bekerja keras ngumpulin duit demi menwujudkan impiannya Hyun Soo untuk jalan-jalan ke luar negeri untuk melihat konser dari idolanya dia gitu. Tapi ya gimana mereka baru itu udah beda prinsip ya kan Hyun Soo pengennya Ji Soo ini punya pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri. Ataupun pokoknya di perusahaan gitu lah. Tapi Soo Ho kan pengennya jadi youtuber. Tapi ya Hyun Soo gak mau. Dan menganggap bahwa pekerjaan youtuber itu yang sepertinya sekarang dijalani sama Soo Ho. Itu ya gak bagus dan juga gak ada masa depannya gitu loh. Dan disini Soo itu mencoba untuk menghibur Hyun Soo yang lagi bad mood. Tapi Hyun Soo malah bersikap seperti itu. Nah akhirnya mereka berdua itu berantem. Walaupun sebenarnya Soo Ho disini mencoba untuk menghibur Hyun Soo lagi gitu kan. Tapi tetap aja menurut miminya disini yang salah satu adalah Hyun Soo yang gak mau ngejelasin semuanya sama Soo Ho. Dan terlalu gengsian banget dan memaksakan kehendaknya dia. Padahal Soo itu udah baik banget sama dia dan juga mencoba untuk ngerti dia gitu. Tapi dianya yang memaksakan apa yang dia mau harus diturutin sama Soo Ho. Jadi karena udah gak klop jadi mereka berdua itu ya akhirnya berdebat panjang. Walaupun akhirnya Soo Ho menurunkan egonya lagi, lagi dan lagi dan mereka pun berbaikan. Ya walaupun cuma sebentar aja setelahnya mereka akhirnya ya benar-benar putus. Sebenarnya dikomunikasi ya sih dan juga menurunkan ego. Nah setelah flashback ya kan akhirnya si Ke itu pun datang menemui Soo Ho. Jadi tanpa basa-basi Soo Ho langsung menawarkan kepada Ke untuk bekerja sama di perusahaannya dia di playing. Nah Ke bilang bahwa dia memiliki syarat agar dia mau mendatangani kontrak di perusahaannya Soo Ho. Hyun Soo yang pada waktu itu mau mengantri sesuatu, earphone-nya dia jatuh dan dia mau ngambil tapi kagak bisa. Nah bertemulah dia disana dengan Ki yang juga mau mengantri hal yang sama dengan si Hyun Soo. Nah dibantulah dia untuk ngambil earphone-nya dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Nah ketika mengantri kan mereka berdua itu kebetulan nomor antrian 1 dan 2. Dan karena mereka berdua juga sama-sama suka musik, alhasil mereka berdua itu cepat akrab. Dan Ki kan lagi mengembangkan tentang musik yang dia buat dan digabungkannya dengan Hyun Soo dengan pianonya dia. Nah hingga keesokan paginya mereka itu hampir ketiduran karena mengantri itu. Dan untung aja setelahnya datanglah orang yang bakal menemui mereka. Nah setelah itulah si Ki itu langsung meminta nomor handphone-nya si Hyun Soo karena dia pengen ngajak Hyun Soo lagi untuk bermusik. Tapi Hyun Soo bilang dia untuk sekarang lagi gak mau karena ada sesuatu hal gitu. Tapi dia tetap memberikan nomor handphone-nya kepada Ki. Nah setelah itu Ki langsung menunjukkan musik yang udah dia buat kepada si Soo Ho dan dia pun suka. Apalagi ada instrumen pianonya juga. Terus Ki bilang syarat yang dia mau itu adalah dia harus bekerja dulu sama si Soo Ho gitu. Pembicaraan mereka pada malam itu. Terus Soo Ho bilang yaudah bekerja aja di rumahnya gitu. Makanya setelah dia membuat instrumen-instrumen itu dia pergi ke rumahnya Soo Ho untuk bekerja dan menunjukkannya. Dan dia bilang piano itu bukan dia yang buat tapi temannya dia. Dan dia bilang sama Soo Ho boleh gak dia ngajak temannya ikut proyek itu. Terus Soo Ho bilang dia spesial ya. Ki bilang ya harap begitu. Wah bau-bau second lead nih. Dan akhirnya dia ngajak si Hyun Soo itu bertemu besok rencananya ya kan. Dan kebetulan keesokan harinya Hyun Soo itu kan pergi ngajar lagi ke rumahnya Soo Ho. Dan disini Soo Ho kelihatan belum bisa move on sih. Sebenarnya sama Hyun Soo masih berharap dia untuk balikan. Nah kebetulan si Ki itu lagi diluarkan membuat instrumen menggunakan gitar dan disana datanglah Hyun Soo. Dan iya kira-kira apakah yang terjadi karena mereka bertiga udah saling kenal. By the way sebenarnya si Soo Ho itu sempat datang ke kursus tempatnya Hyun Soo ngajar anak-anak itu. Dan mereka menghormasikan bahwa kursus itu bakal ditutup karena itu adalah hari terakhir mereka diajar sama Hyun Soo. Nah disitu Soo Ho mulai kasihan lagi sama Hyun Soo karena emang dia masih cinta banget kan. Dan berencana bakal ngebantuin Hyun Soo. Tapi Hyun Soo nya gak tau lah ya gimana. Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you on next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.